Kedatangan orang tua Rendin Nurizki ke gedung DPRD Sumenap untuk menanyakan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Komisi D terkait masalah lepasnya mata kanan Rendin Nurizki. Orang tua Rendin Nurizki, Nuryudi, dan Reli Hartini, warga Jalan Pelabuhan Kertasada Kecamatan Kaliangat Sumenap ke gedung DPRD tersebut, didampingi oleh kuasa hukum mereka, Muhammad Sahidi. Langkah itu dilakukan orang tua bayi mengingat dalam surat persetujuan medis yang diminta pihak Rumah Sakit Muhammad Anwar Sumenap ditengarai dimanipulasi, di mana pada waktu penendatanganan dalam surat persetujuan tersebut hanya ada tiga baris tulisan, namun akhir-akhir ini tiba-tiba kertas tersebut penuh dengan tulisan yang diduga ditambah oleh oknum Rumah Sakit Muhammad Anwar Sumenap. Muhammad Sahidi, kuasa keluarga korban menegaskan rencana Komisi D DPRD Sumenap untuk melakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Muhammad Anwar Sumenap ditunda dan baru akan bisa digilar pada hari Sabtu mendatang. Kita menghadap ke Komisi D tadi, meminta tindak lanjut yang hari Senin itu, yang mana ternyata hasilnya adalah baik Kepala Dinas Kesehatan mau meminta menunda sampai hari Sabtu. Pada hari Senin itu kan Komisi A, Komisi A memberitahu kepada kita bahwa pihak Rumah Sakit meminta damai kan seperti itu ya. Komisi A, Komisi A pada waktu itu yang memediasi kita pada waktu itu. Komisi D ya, Komisi B. Meminta damai ya, memberitahu? Meminta, memberitahu kepada kita selaku pihak korban, pihak Rumah Sakit meminta kepada kita untuk damai kan seperti itu. Muhammad Sahidi mendesak DPRD Sumenap untuk segera menyikapi aspirasi rakyat dengan cara meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang terkait masalah lepasnya matakan Randi Nurizki. Dari Sumenap, Zahri Rahmat memberitakan. Dari Sumenap, Zahri Rahmat memberitahu